Ya baik, makasih. Dua, bagaimana? Akan berlaku kapan Bapak? Mulai kapan? Berlakunya nanti, ini sudah berlaku, Perpu, tapi nanti akan dikirimkan oleh Presiden ke DPR untuk disahkan. Kita berharap teman-teman fraksi di DPR akan sepakat dengan Presiden, dengan pemerintah, agar Perpu ini dapat dijadikan menjadi undang-undang. Itu harapan kita. Apakah berlaku untuk pelaku anak-anak juga Pak? Bagaimana? Untuk pelaku anak-anak di bawah umur Pak? Bawah kontra. Ya, bukan katastrasi, tetapi kebiri kimia. Nanti hakim, itu kan sebagai hukuman tambahan. Hakim akan melihat fakta-fakta, dan itu diberikan kepada pelaku yang berulang, pelaku beramai-ramai, pedofil kepada anak. Jadi bukan kepada sembarang. Ya, jadi hukuman tambahan ini, ada beberapa hukuman tambahan. Ya, pertama kebiri kimia, kemudian pemasangan alat deteksi elektronik. Boleh dua-duanya, boleh mungkin hanya kebiri, boleh alat deteksi elektronik. Ya, termasuk pengumuman yang bersangkutan secara publik. Ya, jadi diumumkan secara publik untuk hukuman sosialnya. Anak-anak tidak. Anak-anak, ini kan orang yang dewasa yang melakukan terhadap anak-anak. Karena ada undang-undang tentang peradilan anak. Itu beda. Ya, beda. Setengah. Ya, dari ancamannya. Tidak berlaku surut. Sejak ini akan berlaku. Tapi nanti akan dibahas DPR. Presiden akan segera mengirimkan ke DPR. Seluruh pidana tidak ada retroaktif. Seluruh pidana tidak berlaku retroaktif. Kasusnya kan beberapa waktu yang lalu. Ya, ini kan alternatif. Dalam waktu dekat juga kita akan mensahkan rencana undang-undang kabidana. Ada beberapa hukuman pokok di sana. Kita lihat nanti. Ya, jadi ini memang, ya memang secara menurut undang-undang kabidana kita hukuman mati itu masih. Bahkan MK memutuskan itu masih dimungkinkan. Ya, bahwa ini adalah kodalatan negara kita. Ya, ini adalah kodalatan negara kita. Bahwa negara kita masih menganut pidana pokok. Salah satu di dalamnya adalah hukuman mati. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih.